Assalamualaikum Wr. Wb Bukan memperkenalkan diri Terlebih dahulu Nama Si Harisman Biasanya dipanggil Di Prodi itu biasanya teman-teman Kandang nanti di UU Jadi ya Kita boleh nanti di UU juga Kalau nanti ada keperluan Mendidikan S1 Di UNP dulu Tapi jurusan matematika Kalau ini mah Pendidikan matematika ya Iya Bu S3 Pendidikan matematika Kemudian terakhir S3 di Kupi Bandung Pendidikan Indonesia itu 2015 Dan selesai tahun 2018 Kemarin Dosen di UNP itu baru Ibu terima Ibu terima MSN itu di tahun 2019 Ini tahun ketiga Nah punya suami Belum ada Anaknya Terus tinggalnya di Sungai Satya Balintang Bawah Asam Ini itu Perkenalan dari Ibu Dan Ibu akan Panggil mahasiswa Satu persatu Satu persatu Sebutkan nama Kemudian Daerah asalnya Dimana Kemudian Hobi Kalau Ibu Hobinya Youtube Nge-youtube Youtuber Berabal Habal Nulis Juga Nulis Juga Membaca Nonton Juga Oke Ibu anjir ya Satu-satunya Namanya Alfitriana Julia Silahkan Sebutkan Namanya Kemudian Daerah asalnya Dimana Kemudian Hobi Nenya Apa Perkenalkan Nama saya Alfitriana Julia Asal Ketua Pariaman Hobi Membaca Selanjut Ari Ardianto Belum ada ya Tunggu lanjutkan Sindy Shafritri Hadir Bu Perkenalkan Nama saya Sindy Shafritri Berasal Dari Padang Pariaman Hobi Membaca Webtoon Dan Nasak Fikri Hamdani Putra Perkenalkan Nama saya Fikri Hamdani Putra Berasal Dari Keupatan 50 Kota Hobi Membaca Terima kasih Bu Ari Adianto Hadir Bu Ari Ada Silahkan Ari Perkenalkan Nama saya Ari Adianto Panggilan Ari Hobi Membaca Lanjut Intan Maharani Hadir Bu Perkenalkan Nama saya Intan Maharani Berasal Dari Pasaman Hobi Saya Membaca Lidia Eka Fitri Perkenalkan Nama saya Lidia Eka Fitri Dari Natal Hobi Saya Membaca Dari Mana Dari Natal Sumatera Utara Mandailing Natal Bukan Tapi Di Ramatan Natal Bukan Di Penyabungannya Kemudian Lanjut Maudina Fitriani Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan Nama saya Maudina Fitriani Asal Padang Hobi Menari Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Nadia Petri Caksari N Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan Nama saya Nadia Petri Caksari Berasal Dari Bukit Tinggi Hobi Menyanyi Lanjut Nila Nova Putri Perkenalkan Nama saya Nila Nova Putri Berasal dari Pesisi Selatan Hobi Membaca Lanjut Rahtu Dila Romita Baik Bu Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan Nama saya Rahtu Dila Romita Berasal dari Batu Sangkar Hobi Bermain game Lanjut Sarli Lola Tianda Berasal dari Pasal Ada? Gak ada ya? Warani Alegra Sampurna Adir Bu Perkenalkan Nama saya Warani Alegra Sampurna Dari Muara Bungo Jambi Hobi Bermain Sama Teman Sama Teman Yosi Oktavina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Yosi Oktavina Asal Dharma Sraya Hobi Membaca Lanjut Andini Oktaviani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Andini Oktaviani Biasa dipanggil Dini Asal dari Kabupaten Agam Hobi Mendengarkan Musik Lanjut Anissa Hidayati Perkenalkan Nama saya Anissa Hidayati Dari Kabupaten Agam Hobi Menggambar Dio Pratama Zain Nama saya Nama saya Dio Pratama Zain Asal dari Kedang Hobi Bermain game Padila Hani Assalamualaikum warahmatullahi Jauh 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 Ini dekat Ketingkaran Ya dekat Ketingkaran Hanifah Mardatila Hadir Bu Perkenalkan Nama saya Hanifah Mardatila Berasal dari Batu Sangkar Hobi Menanggalkan Musik Mohon maaf Bu Maaf Tidak Meninggal Bu Apa Itunya Udah Meninggal Bu Yang Kecelakaan Apa Yang Di Sungai Yang Di Sungai Bu Ini ya Yang Mandi Mandi ya Iya Bu Itu sendirian Atau Ada temennya Yang Di lokal ini Juga Sendirian Mandinya Sendirian Waktu itu Sama Temen-temen Ada Di lokal Tidak Bukan Di lokal Ini Mau Tidak Tidak Tau Kan Ya Walaupun Masih Muda Gitu Ya Ini Palingan Paling Gede Berapa Tahun 17 16 18 Tahun 18 18 18 18 Tahun 18 Usia Usia Bisa Dibilang Ini mudah Sekali Kan Nheter Lalu Selesai SMA Kan Ibu kadang ngajar pagi Kadang itu kan ngajar pagi Tapi yang offline Yang offline kelas Pada telat Kayak baru bangun tidur Nah itu Ibu tanya Ini baru bangun ya Ini sungguhnya kelewat atau enggak Ada yang jawab Apalagi cowok tuh ya Yang sungguhnya sering kelewat Nah itu usaha Malin pengwaktunya Kalau Kita masih muda Masih lama Itu kan Nanti aja belakangan Tomatnya Atau Kibadahnya banyak-banyak Nanti aja belakangan Kalau sekarang Nikmat aja dulu Masih muda pun Bisa Bisa Al-Fatihah sama-sama Al-Fatihah sama-sama Dalam hati Kita hadiahkan Buat temen kita Semoga Apa namanya Dosanya diampuni Kemudian Amal ibadahnya Diterima Oleh Allah Kemudian Huburnya Huburnya juga di lapang Kita mulai Al-Fatihah Dalam hati bersama-sama Al-Fatihah Terima kasih Oke Bu lanjut ya Ibu kagetan Pasti temen-temennya Walaupun belum pernah ketemu Pasti ini ya Udah pernah Zoom Udah pernah kenal Sebelumnya Atau Paling tidak Melihat Belumnya Udah Bu Sebelas Dalam zoom aja Oh dalam zoom Udah ada Waktu PK MB ya Iya Bu Kemudian Nabila Sari Perkenalkan Nama saya Nabila Sari Asal Bukit Tinggi Hobi Membaca novel Rahayu Prastika Hadir Bu Perkenalkan Saya Rahayu Prastika Asal dari Duri Riau Hobi saya Menonton film Rani Shahfitri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Nama saya Rani Shahfitri Biasa dipanggil Rani Saya berasal Dari Pasaman Hobi Nyanyi Nonton Dan Jalan-jalan Bu Selanjut Rosa Riswana Putri Jalan-jalan Biar di Dari Pasaman Dari Pasaman I Jalan-jalan sampai siapa tadi sampai Tosa ya Tosa Reswana Putri belakang Tosa ada Siti Lukiana Nabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Siti Lukiana Nabila biasa dipanggil Ella berasal dari Padang hobi nonton Tia Radiyah Ramadhani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tia Radiyah Ramadhani asal dari Bekasi Jawa Barat hobi saya membaca sekarang di Bekasi ini sekarang udah di Padang lanjut Umul Hafizan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Umul Hafizan Diasa dipanggil Hafiz hasal dari Bukit Tinggi hobi membaca, menulis, dan memasak Yuninda Asri ya Bu perkenalkan nama saya Yuninda Asri dari Dumai, Riau hobi saya memasak Sintia Rahayu Anggeraini perkenalkan nama saya Sintia Rahayu Anggeraini panggilannya Sintia hobi saya make up-make up lanjut Dianda Fajrin perkenalkan nama saya Dianda Fajrin asal Tanah Datar hobi saya membaca Hafizah Salsabila perkenalkan nama saya Hafizah Salsabila berasal dari Kabupaten 50 Kota hobi nonton Meizi Atasya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Meizi Atasya biasa dipanggil jajah saya berasal dari Pasangan Barat hobi saya membaiki baca Nobel Raihan Tri Saptian Raihan Tri Saptian mengundurkan diri oh mengundurkan diri kenapa itu? dia tahu diterima di unif lain kenakan nama saya Rizky Ananda, asal kota dari Batam, hobinya mendengarkan musik dan bermain game terima kasih dan Selma Zahra terkenalkan, nama saya Selma Zahra tinggal di Batu Sangkar hobi berenang izin bertanya daftar hadir itu kliknya absen atau prison buatnya absen ya ragu kalau absen tidak hadir terima kasih soraya mahda khairah perkenalkan nama saya soraya mahda khairah berasal dari Padang hobi saya memasa oke semua ibu panggil sekali lagi yang tidak tadi siapa tahu sudah masuk ya, sarli lola fianda rosa riswana putri hadir bu berkenalkan nama saya rosa riswana putri berasal dari payakumbu hobi mendengarkan musik ibu ibu neli belum ibu belum neli belum bu neli febriani iya bu oh iya assalamualaikum warahmatullahi berkatu perkenalkan nama saya neli febriani berasal dari merangin jambi hobinya itu berenang mendengarkan musik dan bernyanyi ibu ya saya belum siapa alfiona bu alfiona bu tidak ada namanya di absen alfiona baru masuk baru masuk grup tadi bu iya baru masuk grup tadi boleh oke tidak apa-apa cuma di port ibu kan ngambilnya di portal ini kan di portal akademik itu ya yang absensinya dibuat sama prodi nah nama alfiona tidak ada di itu nih alfiona alfiona bu enggak ada biasanya nomor berapa alfiona di absen alfiona kalau di mata kuliah lain nomor berapa biasanya ingat tidak bu tidak ya kayaknya sama dengan kasusnya si siapa kemarinnya febri anto apa siapa tidak ada di absen itu harus dibilang ke prodi ya ke prodi di atau di di mata kuliah lain aman dan ada namanya ada ada jadi bu kalau ada ya kita coba nanya bu prodi ya di mata kuliah dasar-dasar matematika ya ada bu nama alfiona bu nomor 2 sesudah alfitrina julia bu ari adianto kalau di absen portalnya bu kalau dipunyai dia ada bu nomor 2 setelah setelah alfitrina julia alfiona paramita baru andini anissa hidayati baru arian ari adianto itu absen yang mana sama lidia dari portal apa bu dasar-dasar matematika oh gitu itu ya bu cek lanjut cek tau ibu nge-printnya yang sudah lama gitu ya bu lihat dulu portal akademiknya portal akademiknya memang dari awal sih nge-print punya mahasiswa ini belum berpunyai nama-namanya gitu ya kita sesi yang mana 1141 ya 1141 1141 1145 selamat menikmati selamat menikmati ini yang di portal ibu ya nanti kan nilainya ibu isikan ke portal kan nilai akhirnya di portal jadi nama yang terdaftar di portalnya yang bukan yang di absensinya tapi di portal ibu maksudnya karena kan ibu meng-enteri nilai berdasarkan nama-nama yang ada di portal untuk nilai akhir cuma Alfiona yang tidak terpanggil dari tadi iya ibu berarti Alfiona harus lapor ke coba lihat ya coba perhatikan baik-baik seperti ibu kelewat yang A kan hurufnya cuma al sama ari gitu ya nah Alfiona gak ada tuh kan gini kan gini kan gini kubuk kontrol F pun gak ketemu Alfiona harus nilai gak ada hilang ya makanya nanti lapor ke Rodinya biasanya hubungi ada nama-nama bu Tasman itu tadi barusan siapa yang masuk ada bu siapa Sati silahkan Charlie itu sudah boleh ya nanti kita bacakan boleh silahkan kenalkan diri perkenalkan nama saya Charlie Lagi Anda beratau dari Pasaman oke hari ini kita akan mencoba membahas kontrak perkuliahan kemudian materi apa yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan ke depan kemudian bagaimana sistem penilaian dan tata cara perkuliahan gitu ya ibu akan share dulu kontrak perkuliahan untuk semester ini semester Juli Desember 2021 ya sudah terlihat kontrak perkuliahannya yang pertama mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan itu 80% ya jadi absensinya itu 80% minimal untuk hak kehadiran itu baik kehadiran kalau ibu misalnya pertemuannya zoom berarti kalian harus hadir di link zoom ambil absennya di e-learning kalau misalnya kalau misalnya ibu ada kendala nah belajarnya di e-learning itu biasanya ibu lengkap sudah ada modul kan sudah ada modulnya sudah ada video pembelajarannya kemudian sudah ada pertanyaan di modulnya sudah ada menu submit tugas dari latihan latihan yang ada pada modul ya kan sudah dilihat e-learningnya pertemuan 7 sudah sampai semua videonya pertemuan 8 sampai 16 ibu akan usahakan selesai videonya pembelajarannya tapi modulnya sudah beres sampai 16 kali silahkan dibuka dan dipelajari nanti kalau misalnya self-learning kata ibu misalnya kita tidak ada link zoom hari ini mahasiswa silahkan belajar modul sendiri kemudian tonton videonya kemudian jawab soalnya itu kan blended gitu ya antara zoom kadang kemudian mandiri perkulian mandiri kadang-kadang gitu ya oke kemudian mahasiswa berpakaian rapi memakai sepatu berambut pendek tidak menggunakan aksesoris bagi laki-laki sesuai peraturan yang berlaku di UFMIPA nah ini mungkin ibu susah memantaunya kalau di zoom meeting ya tapi ibu terlihat tadi beberapa orang yang memakai baju kaos seperti siapa tadi yang di cowok saya nanti nampak pakai kaos itu Dio kalau masalah pakai kaos kalau yang cewek kan pakai jilbab ya ya Dio pakai kaos kan ibu ibu pakai kemeja ibu ini pakai kemeja tapi kalau misalnya selat itu biasanya nggak dibolehin kuliah ada yang pakai kaos adanya rambutnya panjang ada yang cewek walaupun cewek kan ketutupannya depan pakai jilbab ya tapi kan kelihatan tangannya pakai kaos atau pakai kemeja dan memakai sepatu gitu ya kalau di kelas itu bisa dilihat kalau sekarang mah di rumah nggak pakai sepatu yang penting sopan saja tapi tidak akan terpantau kemudian yang ketiga mahasiswa yang terlambat masuk ruangan 15 menit setelah kuliah dimulai tidak diperkenalkan masuk untuk mengikuti perkuliahan yang bersangkutan dianggap tidak hadir nah itu kalau di link zoom itu besok ibu mungkin menggunakan menu admit menu admit mahasiswa bagi yang sudah telat 15 ke link zoomnya itu tidak ibu admit lagi tidak diterima tidak disubmit lagi jadi usahakan kalau ibu ada zoom meeting berarti kan zoom ini dianggap sebagai kelas perkuliahan itu 15 menit jangan sampai lebih ya dispensasinya 15 menit kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dosen karena tugas tersebut akan diberi nilai nah di learningnya ibu sudah menyediakan modul di bawah modul maupun di isian modul itu ada latihan-latihan yang harus mahasiswa kerjakan itu boleh diketik boleh boleh ditulis tangan kemudian dipoto kemudian submit ada menu submissionnya disitu kan silahkan disubmit itu paling telat minggu depan sebelum perkuliahan minggu berikutnya dimulai kemudian mahasiswa bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada dalam kelas ini tidak bisa direalisasikan karena kita belum ini kemudian mahasiswa dilarang keluar ruangan selama pelaksanaan perkuliahan kecuali urusan yang sangat penting dan dapat dan dapat kecuali dan dosen ini juga tidak boleh keluar zoom kecuali mungkin gangguan koneksi atau apa gitu ya atau ada keperluan itu minta izin dulu ya kemudian padahal semester dosen menyampaikan silabus dan kontrak perkuliahan ya nanti kita ibu sampaikan silabus jadi sedang menyampaikan kontrak perkuliahan kemudian yang delapan dosen akan memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus benar ibu sudah menser rps-nya di e-learning nanti kita akan kuliahnya sesuai dengan materi-materi yang ada di rps tersebut kemudian dosen harus mengisi daftar kemajuan perkuliahan sesuai dengan materi dalam silabus nah ini benar portal itu portal akan ibu ibu akan menuliskan materinya kemudian akan men-checklist dan mencetang siapa yang hadir dan tidak hadir berdasarkan absensi yang ada di e-learning dan kehadiran itu kalau misalnya di awal-awal itu biasanya ibu ngabsen juga manual kemudian dosen memeriksa kehadiran mahasiswa sama dengan tadi kemudian dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa nah itu yang dimodul ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan berarti ini masih silent class juga ini ya ini udah hari keempat ibu ngajar sebenarnya dari hari Senin sampai hari Kamis itu lokal dasar-dasar matematikanya ini udah yang ketiga sama semua silent silent class maksudnya pas ditanya diem gitu ya pas apa diem gitu ya ini pun jadi ngantuk ini ada pertanyaan tidak bu tidak bu tidak ditanyakan tidak ada yang ragu ya ibu ibu akan mencari labus atau rps-nya tentang kita rps-nya itu adalah dasar-dasar matematika ya sudah ada yang membaca rps-nya yang di apa namanya yang di learning belum bu apa belum bu baru download baru download itu ibu padahal kemalam itu berjuang upload semua apa namanya berjuang upload semua kelengkapan dari learning itu mulai dari rps-nya mulai dari modul mulai dari video gitu ya ternyata masih belum lihat baru download ya kalau bisa materi-materi di learning itu sebelum ibu masuk misalnya ibu masuk sekarang nih nah seharusnya sudah melihat itu dari sebelum-sebelumnya melihat materinya kemudian menonton videonya kemudian membaca materinya jadi pernah itu ibu ada quote dari dari dosen dosen waktu mengajar sebelum-sebelumnya jangan pernah masuk kelas dosen tertentu gitu ya dengan hanya membawa otak kosong nah itu gak boleh ya apalagi dosen yang sudah mempersiapkan banyak hal untuk pertemuan ini misalnya sudah memberikan modul sudah memberikan video sudah memberikan silabus itu sangat susah mempersiapkannya apalagi mata kuliahnya misalnya ibu memegang mata kuliah matematika diskret ibu buat modulnya ibu buat videonya gitu ya kemudian dasar-dasar matematika begitu juga ibu buat modulnya ibu buat videonya kemudian apalagi kalkulus ibu juga begitu biasanya ibu setiap mata kuliah ibu ampun itu selalu mengusahakan ada modulnya yang diringkas dari banyak buku gitu ya kemudian dibuat videonya dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk seorang pengajar dengan beberapa mata kuliah seharusnya mahasiswa juga apa namanya apresiat terhadap itu ya RPS ini kan diskusinya juga cukup lumayan panjang dengan semua dosen pengantin mata kuliah tapi udah ngeliat apapun tidak tahu materinya ya nah ini materi yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan yang pertama itu menguasai pengertian logika matematika proposisi dan operasi operasi pada proposisi pada minggu kedua itu mahasiswa menguasai tentang konsep tabel kebenaran biasa dan tabel kebenaran singkat kemudian minggu ketiga mahasiswa menguasai konsep autologi kontradiksi kontingensi konfors infors dan kontrapositif kemudian pada minggu kelima mahasiswa harus menguasai konsep-konsep tentang argumen inferensi induksi inferensi deduksi pembuktian validitas argumen kemudian minggu kelima mahasiswa harus bisa menguasai konsep-konsep validitas argumen menggunakan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran kemudian yang keenam mahasiswa menguasai pembuktian argumen dengan aturan pembuktian kondisional tak langsung dan tautologi kemudian pada minggu ketujuh materinya adalah mahasiswa menguasai pembuktian validitas argumen berkuantor pada minggu kedelapan mahasiswa menguasai tentang pembuktian induksi matematika pada minggu ke sembilan kita akan ujian mid semester atau middle test kemudian pada minggu sepuluh yang tadi argumen kita masuk kepada himpunan itu menguasai konsep-konsep pengertian himpunan cara menuliskan himpunan dan jenis-jenis himpunan minggu ke sebelas mahasiswa menguasai konsep operasi gabungan irisan solisi komplement dan sifat-sifat operasi himpunan pada minggu ke-12 mahasiswa akan menguasai konsep dan pengertian fungsi satu-satu fungsi pada dan korespondensi satu-satu kemudian minggu ke-13 mahasiswa menguasai konsep pengertian inverse fungsi dan fungsi inverse dan sifat-sifat fungsi inverse dan formulasi dan kompilasi fungsi minggu ke-14 mahasiswa akan menguasai konsep hasil kali himpunan fungsi sebagai himpunan pasangan terurut dan dapat menggambarkan grafik fungsi minggu ke-15 mahasiswa harus menguasai konsep tentang pengertian fungsi refleksif simetris and transitif relasi ekipalen dan relasi inverse kemudian minggu ke-16 mahasiswa akan menguasai konsep tentang aljabar himpunan prinsip dualitas himpunan berindeks himpunan ekivalen himpunan countable dan himpunan denumerable nah minggu ke-17 itu nanti akan ada UAS atau final test untuk penilaian akhir itu OTS nya 30% UAS nya 30% tugas yang setiap minggu itu 30% kemudian lain-lain itu misalnya kehadiran kemudian attitude apalagi dan sebagainya kerajinan dan itu ada 10% untuk metode pembelajaran untuk minggu 1 sampai minggu ke-8 mungkin ibu yang mempresentasikan untuk minggu ke-9 sampai 16 itu mahasiswa yang mempresentasikan dengan dibagi beberapa kelompok pentingnya siapa di sini belum ada dipilih belum ada dipilih dipilih dulu komitingnya nanti disepakati siapa silahkan komiting membagi kelompok itu sekitar 9 10 11 12 13 14 15 16 8 kelompok ya 8 kelompok silahkan dibagi 8 kelompok nanti nama-namanya kelompok 1 siapa kelompok 2 siapa sampai kelompok 8 siapa itu ditulis di grup nanti untuk komiting yang terpilih nah dia kelompok yang 8 kelompok itu akan dibagi topik dari minggu ke 10 menguasai konsep pengertian himpunan 11 sampai minggu ke 16 itu dilakukan secara berkelompok nanti dibuat PPT-nya PPT saja mungkin cukup kemudian dipresentasikan akan diperjadikan sebagai co-host untuk anggota kelompok yang presentasi pada minggu ke 10 sampai minggu ke 16 ini buku yang akan itu bukunya selain dari modul itu kalian bisa miliki bukunya set teorinya skawm teori himpunannya patur kemudian ibu masih pakai yang ini ya logika matematika elementer itu juga bagus bukunya silahkan dicari itu untuk mahasiswa untuk materi perkuliahan selama 16 kali pertemuan sistem perkuliahannya kemudian penilaiannya dan kontrak perkuliahannya sudah kita ada yang mau dipertanyakan atau ada yang bingung atau ada yang mau dikonfirmasi silahkan kalau buku itu kan sekarang enggak kuliah offline jadinya bisa download di internet ibu ibu akan memberikan sebuah link yang kalian bisa mengetikan judulnya di link itu nanti ibu akan share di grup maupun di learning caranya itu ada di nanti akan ibu tutorial cara mendownloadnya kemudian link tempat mendownloadnya nanti ibu share link video tutorialnya sama link untuk mendownload buku misalnya kalian ketikan judulnya disitu nanti akan keluar dan bisa di download kalau ada bukunya secara online ya ya bu makasih bu ya emang belum ada ya ibu memberikan cara mendownload dan link mendownload di e-learning ya belum biasanya tinggal download aja di e-learning bu oh di share sama dosennya berarti iya bu dikasih pdf dikasih pdf sama dosennya kalau ibu kan udah ada kalau materinya itu yang ada pada modul yang utamakan nah nanti buku-buku tambahannya atau referensi tambahan silahkan mahasiswa download nanti ibu berikan linknya ketik judulnya cuma di box itu ya judulnya bisa macam-macam dicari macam-macam buku yang berbayar pun bisa di apa namanya itu di download atau dicuri itu namanya library genesis nanti macam-macam buku yang bisa maksud dapatkan di situ yang penting ada dia online dan dijual tapi enggak pakai harga kalau di sana ngambilnya bisa di searching ya di taruh di learningnya dan video tutorial bagaimana cara melakukan downloadnya untuk mencari buku tambahan selain modul ya kalau modulnya mau di learning untuk pembelajaran sudah lagi untuk kehadiran ibu bilang mau pakai 15 menit terlambat 15 menit tidak boleh masuk zoom nah kalau yang kendala jaringan nanti bagaimana cara izinnya tulis aja di japri boleh kemudian di whatsapp grup boleh ada gangguan listrik gitu ya misalnya sinyalnya hilang atau misalnya mati lampu gitu ya di rumahnya gitu ya silahkan ditulis di whatsapp grup atau whatsapp ibu secara jati kalau tidak terbaca yang di grup oke ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi pertama pada hari ini ada lagi yang mau ditanyain mengenai kontrak ada tidak oke ibu kasih ini ibu yakin sekali nih mahasiswa tidak belum mendownload modulnya dan belum menonton videonya karena sedangkan rps aja yang letaknya di top bottom top atas yang belum masuk ke pertemuan satu baru mendownloadnya hari ini ibu kasih waktu 20 menit untuk membaca atau yang belum mendownload silahkan mendownload dulu untuk yang mau menonton silahkan kan ada hobinya yang membaca ada hobinya yang menonton kan ibu berikan dua fasilitas di zoom yang membaca boleh ada modulnya kemudian yang hobinya menonton ada videonya video itu sebenarnya adalah penjelasannya dari modul itu gitu jadi supaya mahasiswa lebih paham ibu buatkan videonya tapi itu ternyata mahasiswa belum download juga belum nonton juga ya untuk hari ini aja dispensasinya kalau udah minggu kedua itu ibu berharapnya kita sudah nyambung satu sama lain jadi mahasiswa sudah membaca modulnya terlebih dahulu di rumah sudah menonton videonya yang hobinya nonton nah kita baru masuk ke materi jadi enak jadi nyambung ibu gak banyak ngomong tinggal tanya-tanya ini gimana ini gimana itu gimana ya ibu kasih waktu 20 menit untuk membaca modul silahkan yang mau membaca yang menonton video silahkan habis itu kita coba ke materi makanya modulnya selamat menikmati terima kasih 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 ibu tanya ibu tanya ibu tanya dulu seseorang yang bisa menjawab sebenarnya kita belajar ini tidak ada materinya di modul sebenarnya kita belajar tentang dasar-dasar matematika ini buat apa gunanya dari materi yang sudah ibu sebutkan tadi ada logika ada kumpulan ada fungsi itu kira-kira apa gunanya atau apa itu pembelajaran dasar-dasar matematika supaya kita gimana kita belajar materi ini ada yang mau mengajukan ide ide Nelly kira-kira apa Nelly supaya gimana kita belajar mata kuliah ini kenapa Bu supaya gimana kita belajar mata kuliah ini atau apa tujuannya atau apa itu mata kuliah dasar-dasar matematika Nabila coba atau siapa yang mau coba memakan tadi kan ada logika kalau orang belajar logika supaya gimana supaya berfikirnya menjadi logis logis supaya logis supaya tidak termakan dengan hoa kalau ada argumen kalau harus dibuktikan kebenarannya harus diuji valid atau tidak validnya bukan karena orang matematika kurang kerjaan tapi karena memang kalau kita stay di pendidikan matematika atau di mata kuliah matematika itu mata kuliahnya pada umumnya melatih mahasiswa untuk berpikir logis melatih mahasiswa untuk berpikir kreatif kritis melihat dari segi suatu kebenaran itu benar atau tidak itu salah satu fungsinya untuk pengantarnya sekarang ibu tanya lagi ke isi materinya apa materi pertama kita tentang apa pernyataan kan nah sekarang contoh pernyataan satu buah dan contoh yang bukan pernyataan satu buah kemudian dari contoh itu simpulkan apa itu yang dimaksud dengan pernyataan atau proposisi nama lainnya silahkan ya silahkan saya sindisha fitri akan menyampaikan contoh proposisi atau pernyataan dan contoh tidak proposisi dan menyimpulkan apa artinya yang pertama contoh pernyataan proposisi yaitu 3 tambah 4 sama dengan 8 itu merupakan proposisi atau pernyataan yang salah yang kedua yang tidak contoh proposisi yaitu pergi sana dari kedua contoh itu dapat saya simpulkan bahwa proposisi adalah kalimat yang mengandung nilai salah atau benarnya ya bagus sekali ya bahwa pernyataan itu adalah yang sebuah kalimat atau pernyataan yang bisa ditentukan benar atau salahnya kalau tadi kayak sindi ngasih contoh pergi sana itu kan kalimat perintah tidak bisa ditentukan benar atau salahnya kalau 3 tambah 4 sama dengan 7 itu bisa ditentukan tidak benar atau salahnya bisa salah atau benar 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 3 tambah 4 sama dengan 7 itu adalah sebuah pernyataan yang benar kalau 3 tambah 2 sama dengan 9 pernyataan yang salah tapi itu merupakan pernyataan tapi nilai kebenarannya adalah salah ini pernyataan yang lainnya di buku itu kota padang dilada bencana banjir itu misalnya lagi banjir itu berarti benar kalau tidak lagi banjir berarti salah alih mengikuti perkuliahan kalkulus kemudian Al-Quran adalah kita cuci umat Islam ini pernyataan yang benar 3 tambah 4 8 ini adalah pernyataan yang salah kemudian 7 adalah bilangan genap adalah pernyataan yang benar atau salah salah itu kan bilangan ganjil dari kalimat PQR merupakan kalimat yang bernilai benar waktu itu padang lagi banjir ada di kata kuliah kalkulus kemudian Al-Quran adalah kita benar S dan T merupakan sebuah kalimat yang bernilai salah dari hura yang tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang bisa kita tentukan nilai kebenarannya baik itu bernilai benar maupun itu bernilai salah benar atau salahnya suatu pernyataan dinamakan nilai kebenaran nilai kebenaran pernyataan itu biasanya dilambangkan nilai kebenaran pernyataan P itu biasanya dilambangkan dengan B dan jika salah itu biasanya dilambangkan dengan S begitu ada pertanyaan makna pernyataan dan makna kalau dibaca di buku kalau yang sudah punya buku Pak Yaya itu elemen berpontak di situ lebih lengkap ada contoh-contoh dari pernyataan dan yang bukan pernyataan kalau cari-cari nanti ibu bagikan link kalian bisa mendownload apapun buku yang kalian mau di situ kalian masukkan aja judul yang ada di daftar Pustaka RPS misalnya gini semua kelawar adalah hewan menyusui itu pernyataan apa bukan ya pernyataan ya Pak beneran 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 kelawar itu adalah hewan yang menyusui salah salah bu apa salah bu biologinya ini kan ibu yang pernah belajar biologi kelawar hewan menyusui mamalia kalau ibu tahu seman mamalia bukan kelawar gimana mamalia mamalia tapi satu-satunya yang bisa terbang iya kan tadi benar coba kalau gak yakin atau kurang yakin dia penting di google google bisa jawab ini kemudian 5x12 sama dengan 90 pernyataan bukan iya iya bener iya bu salah semua manusia adalah fana kenyataan bukan kenyataan kenyataan benar apa salah apakah semua manusia adalah fana salah benar benar karena itu tidak abadi yang apa tidak abadi tidak abadi atau abadi ibu salah itu kalau tidak abadi kalau tidak abadi benar manusia itu kan tidak abadi suatu saat kita akan meninggal kalau manusia adalah makhluk yang kekal itu baru salah kalau manusia makhluk yang panah itu benar berarti kalau tidak abadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan itu benar ya contoh yang bukan pernyataan pandai kos dia kalinlah bacaan ini 3x kurang 4 sama dengan 5x tambah 14 nah itu tidak bisa ditentukan kebenaran kealahannya kemudian 3 kos x tambah 4 sin x kurang 9 sama dengan 0 itu x bilangan real nah itu belum bisa ditentukan kebenarannya kecuali kalau ditentukan x nya berapa nah itu bukan pernyataan oke oke sekarang kita lanjut ke topik yang kedua tentang operasi-operasi pada pernyataan silahkan siapa yang mau menjelaskan tentang operasi-operasi pada pernyataan nah ibu gini biasanya kalau udah ngeser modul ibu tinggal kanya di kelas karena ibu pemahamannya bahwa mahasiswa itu sudah baca dan sudah ngerti dengan materinya jadi tinggal kita diskusikan begitu akan diterangkan dari awal sampai akhir nah disini ibu akan ambil nilai partisipatifnya gitu ya kan ada 10% tadi itu tadi siapa Cindy ya yang menjelaskan tentang apa benar Cindy iya ibu apa Cindy Safitri iya ibu mencoba coba ibu kasih waktu lagi lah 10 menit sampai 15 menit besok gak ada waktu waktu kayak gini lagi ya 10 menit sampai 15 menit silahkan mulai dibaca habis ini minta satu orang untuk menyatakan one by one kan ada 5 tuh operasi uner satu kemudian operasi binernya ada empat ada konjungsi ada disjungsi ada implikasi ada diimplikasi nah gue akan minta satu-satu dari bagian itu satu orang satu orang yene boom au boom ya 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 Terima kasih. 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 Andi. Andi sedang bermain bola. Jadi nilai kebenarannya itu berubah menjadi, Andi, Andi tidak sedang bermain bola. Terima kasih. 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 yang kita konjungsikan ini kan. Ada pernyataan satu misalnya P. Ada pernyataan dua misalnya Ki. Pernyataan P tadi adalah apa tadi yang pertama Fadilah misalnya. Tiga adalah bilangan ganjil. Tiga adalah bilangan ganjil. Itu pernyataan P. Pernyataan yang pertama. Kemudian yang Ki? Yang Kinya tiga adalah bilangan prima. Prima. Tiga adalah bilangan prima. Kalau kita konjungsikan apa jadinya tuh? Tiga adalah bilangan ganjil dan prima. Tiga adalah bilangan prima. Itu kalau kita panjangan kan? Tapi kalau ditulis kan boleh dipendekkan dalam bahasa Indonesia kan? Tiga adalah bilangan ganjil dan prima. Itu kan boleh ya? Nah nilai kebenaran dari konjungsi gimana? Kalau pernyataan P benar, pernyataan Ki benar. Maka ketika dikonjungsikan dia bernilai apa? Benar. Benar. Bernilai? Benar. Kalau dia adalah suatu pernyataan yang bentar Ibu mau share lagi lah modulnya yang tadi itu supaya bisa dicoret-coret gitu ya. Nah ini udah kelihatan ya. Yang modi ya. Ibu mau pakai. Misalnya ada eh eh eh. Ya Allah kenapa nih? Mulai lagi tuh itu nih. Pencil magnetnya bermasalah. Maksudnya tidak begitu. Ada perot. ya. Maksudnya bermasalah. Kalau pakai mouse mah susah ya. Ininya kalau nulisnya. Kita mau pakai pen, tapi itu gampang. Tapi kadang-kadang suka bermasalah. Kita mambat. Misalnya P-nya apa? Tiga. Kan nggak bisa tuh. Nggak pakai pen, tapi dia bermasalah. Bisa adalah. Lari-lari tuh kadang-kadang. Kadang-kadang normal. Ini Ibu harus ganti, tapi hilang. Anaknya itu disediakan empat. Bih. Tiga adalah bilangan prima. Itu adalah pernyatanya benar apa salah? Tiga adalah bilangan prima. Benar, Bu. Tiga adalah bilangan ganjil. Itu pernyatanya benar apa salah? Benar. Nah, kalau dikonjungsikan dua pernyataan yang benar, itu nilainya benar apa salah? Benar. Kemudian Ibu buat lagi sebuah kalimat. T-nya dua adalah bilangan genap. Kemudian yang C-nya dua adalah bilangan ganjil. Misalnya seperti itu. Dikonjungsikan apa jadinya? dua yang dua. Salah. Salah. Dan dua adalah bilangan ganjil. P-nya benar apa salah? Dua adalah bilangan ganjil. Salah. Salah. P-nya benar. P-nya benar. P-nya dua bilangan ganjil benar apa salah? Salah. Salah. Kalau dikonjungsikan P adalah bilangan benar dan P adalah Bilangan ganjil, benar apa salah? Salah Karena kalau konjungsi itu Benar, salah Maka dia adalah Salah Bagaimana nilai kebenaran dari sebuah Konjungsi? Benar, salah Salah Salah, benar Salah, salah Salah Benar, benar Benar, benar C benar, P benar Yang bernilai benar pada pernyataan Konjungsi itu hanya Buka P benar dan P nya juga benar Berarti benar-benar Coba sekali lagi P nya tadi adalah Tiga adalah Oh, mulai lagi Sudah lah Bilangan Lima Ya Ini adalah benar Gitu ya Mata-tua Tua 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 Cana mamah Mamah Coba Tua 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 belakang kemudian salah-salah juga adalah salah misalnya dua adalah kelipatan tujuh salah apa benar? salah dua adalah kelipatan sembilan, salah apa benar? salah kalau dikonjungsikan apa jadinya? dua adalah kelipatan tujuh dan dua adalah kelipatan sembilan berarti jenisnya adalah salah jadi dan itu dia akan bernilai benar jika gimana? jika ternyataan yang benar pernyataan keduanya benar iya, keduanya benar akan bernilai salah jika gimana? jika salah salah satu pernyataan kedua pernyataannya salah bernilai salah atau keduanya bernilai salah selamat menikmati yang itu misalnya siapa nih lagi tertidur dari tadi minggu perhatikan hari atau gimana? cantuk banget ini kayaknya main game kayaknya ya terus misalnya hari pengen cari istri yang cantik dan pintar anisa cantik anisa pintar anisa cantik dan pintar itu kan konjungsinya ya itu masuk kriteria enggak? benar enggak? benar kalau anisa cantik dan anisa tidak pintar itu masuk kriteria enggak? tidak karena dia maunya dan kan kata hubungnya dan itu dia mau dua-duanya gitu loh karena benar gitu kemudian misalnya anisa tidak cantik dan anisa pintar gitu itu masuk enggak? tidak yang ketiga empatnya anisa tidak cantik dan anisa tidak pintar apalagi sama sekali enggak bu? tidak masuk benar-benar salah jadinya enggak masuk kriteria untuk dijanisan sebagai calon istri sama si Ari gitu ya itu untuk mengingatkan mahasiswa saja mahasiswa itu kalau dikontekstual smartphone kemasalah nyata itu rumah juga itu benar-benar dari sebuah pernyataan konjungsi gimana diskungsi gimana gitu ya apalagi ibu pernah maaf ya pengen nulis ini kemarin itu tuh bisa kenapa kali ini dia bermatah sekali lagi ya mari terus ya ya masnetnya memang sudah letak ibu udah pesan dia dikasih sebenarnya pakai ini itu pen-pen-pen-pen sama wakonnya sama alatnya seperti ini tuh kalau mahasiswa mau ngajar atau lagi ngajar live privat atau apa gitu ya kalau ibu kromo ibu mau enggak jualan ini ibu beli juga gitu kopedia ya itu bisa pakai ini kalau pakai most itu lama nulisnya apalagi nulis rumus pakai ini bisa cuma masnetnya itu loh ibu udah tunggu lujuk masnetnya jadi dia lari terus kalau ditulis tapi kadang baik 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 dia melancar dari awal kemarin ibu ngajar kalkulus itu lancar dari awal sampai akhir ibu nulisnya jadi lari-lari terus ibu kan anak nih itu di coba kegiatan semoga takut sepatu ya untuk berikutnya ada siapa yang barusan menyampaikan pendapat ibu lupa padilahhani ibu ha? padilahhani 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 oke padilahhani oke lanjut konjungi siapa yang mau mencoba Nabila bu contohnya langsung ya Nabila Anissa ini adalah proposisi ini adalah proposisi yang menggunakan kata penghubung atau yang dilambangkan dengan V dimana nilai kebenarannya itu bisa salah satu benar atau keduanya benar tapi kalau keduanya salah berarti pernyataannya bernilai salah contohnya ibu membeli mangga yang kedua ibu membeli pisang berarti bisa dibuat ibu membeli mangga atau pisang ibu membeli mangga dan tidak membeli pisang ibu tidak membeli mangga atau membeli pisang yang keempatnya yang keempatnya kan baru tiga itu membeli mangga atau membeli pisang ibu tidak membeli mangga atau membeli pisang ibu membeli mangga atau tidak membeli pisang terakhir ibu tidak membeli mangga dan tidak membeli pisang itu bernilai salah Atau tidak berpisahmu Nah itu tidak benar Cara menyampaikannya Tidak Membacakan Dari sebuah Tapi memberikan ilustrasi Jadi Itu Hidayati Hidayati betul? Hidayati kan? Hidayati kan? Hidayati Hidayati ya Nah betul Sudah dicontohkan sama temennya tuh Hidayati tadi barusan Kalau dihubungkan dengan kata-kata Atau gitu ya Panggilannya Anissa apa Hidayati? Anissa Anissa makanya diam Gak jawab Nama belakangnya Dihubungkan dengan kata-kata Atau dilambangkan dengan V Kalau dan tadi dilambangkan dengan V Tapi terbalik gitu kan Simbolnya kan Dia akan bernilai benar Ketika gimana Anissa Ada salah satu dari pernyataannya itu benar Tapi akan bernilai salah Jika pernyataannya itu salah Misalnya Soraya Pengen nyarinya suami yang ganteng dan kaya Tapi dia nih penganut Pahamnya disjungsi Bukan konjungsi Jadi misalnya suaminya Misalnya namanya Misalnya Dio ganteng Dio kaya Berarti Dio ganteng atau Dio kaya Itu Soraya mau gak Masuk kriteria gak Kalau dia pakai disjungsi Masuk Masuk Ya kan benar Nilai kebenarannya Kalau atau mah Dua-duanya benar Itu udah benar Kemudian Dio ganteng Atau Dio tidak kaya Itu bisa masuk gak Kalau disjungsi Benar gak? Masuk Benar Karena salah satunya benar aja Itu udah gak apa-apa Udah benar Udah gak apa-apa Udah gak mau dua-duanya Mau salah satu aja Udah boleh Kemudian Dio Tidak ganteng Atau Dio kaya Itu boleh juga Tapi dia mah yang gak maunya Dio tidak ganteng Atau Dio tidak kaya Nah itu baru Tidak benar Kalau di disjungsi Ya Begitu Kira-kira Dan tadi Seperti mencontohkan Ibu membeli mangga Dan ibu membeli sayur Itu udah konteksualnya Bagus Sekarang coba Siapa yang mau mencontohkan Kebentuk Pernyataannya Yang matematika Tadi kan itu konteksual Maksud dalam kehidupan Hari-hari Sekarang yang matematis Coba Yang masih Berbicara tentang Masalah disjungsi Boleh bebas Seperti apa Membuat Pernyataannya Bebas Sindy bu Ya silahkan Sindy Ada di Dumpi Berikan kesempatan Kepada temennya Yang lain Sindy udah kan Sindy Udah bu Oke bu Yang lain lagi Siapa? Pikri ibu Silahkan pikri Ibu Itu ada Icon tangan kan Di Apa itu Di zoom itu Kalau mau nunjukkan Biar ibu Kan ibu keliatan Semuanya Sampai ibu kan Sudah bisa melihat Secara Seluruhan gitu Jadi kalau ada Kuning di atas Namanya Yang ikon tangan itu Coba pencet Ya Kalau mau nunjukkan 6 adalah 2 dikali 3 Atau 6 adalah 5 ditambah 1 Itu Bernilai benar Pikri Bernilai benar Iya Bernilai benar Itu salah satunya Yang bernilai benar ya 6 Iya bu Adalah 3 kali 2 Itu pernyataan P nya Pernyataan P nya 6 6 adalah 5 ditambah 1 5 ditambah 1 Maka Disjungsinya 6 adalah 3 kali 2 Atau 6 adalah 5 tambah 1 Itu contoh Disjungsi Yang bernilai benar Karena pernyataan P Benar Pernyataan P nya Benar Sekarang disjungsi Yang bernilai salah Ya Apa ya mam Ini malah Nggak ngeliat lagi Tolong pakai suara Karena itu sambil ini Buka Ada meeting juga Tadi Fitri Hamdani Oke silahkan Mau dia Mau Dina Mau Dina Ya mau Dina Salah Mau Dina Itu yang operasi Implikasi lagi kan Bukan Bukan Disjungsi yang bernilai Salah Tapi dalam kalimat Matematika Contohnya Iya Suara ibu Terdengar Jelas Apa putus-putus Atau bagaimana Putus 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 Disini putus-putus Silahkan Mau Dina Mau Silahkan Halo Bu Nggak jelas ya Suara ibu ya Jelas Siapa yang bisa Mendengar suara ibu Dengan jelas 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 Siapa yang Mendengar suara ibu Dengan jelas Silahkan Acung Yang Untuk Membuat kalimat Dengan Pernyataan Matematika Pada topik Disjungsi Tapi bernilai Salah Tapi kan Gampang Tinggal buat Pernyataan P-nya benar Misalnya P-nya Salah I-nya Salah Kemudian Didisjungsikan Silahkan Siapa nih Dua partisipan Resen Nelly Udah tadi Nelly Belum Belum Oke Silahkan Nelly Saya membuat Yang P-nya Itu Dua kali tiga Adalah sepuluh Yang K-nya Itu Lima kali satu Adalah lima belas Jadi kalau digabungin Dua kali tiga Adalah sepuluh Atau lima kali satu Adalah lima belas Yaitu Pernyataannya Salah Kebenarannya Salah Iya Yang pertama Salah Dua kali tiga Salah Pernyataan Keduanya Juga salah Ketika Didisjungsikan Itu juga Bermilai salah Oh Benar Dari Fabriani Oke lanjut Implikasi Siapa yang Mau coba Lydia Bu Silahkan Ada Ada Lydia 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 Eka Fitri Silahkan Operasi Implikasi Adalah Pernyataan Majemuk Yang terdiri Dari dua kalimat Yang dihubungkan Dengan kata Jika Titik Titik Maka Titik Titik Dimana Dinotasikan Dengan tanda Arah panah Satu arah Yang dimana Dibaca Jika P Maka Q Dengan rumus Permulanya Yaitu Hanya BS Yang bernilai Salah Dan selebihnya Bernilai benar Misalnya Pernyataan Benar Dengan benar Itu benar Salah Dengan salah Itu benar Salah Dengan benar Itu benar Hanya BS Yang bernilai Salah Contohnya Yaitu Yang bagian P Lydia Orang Natal Untuk Pernyataan Keduanya Lydia Dapat Berbahasa Daerah Natal Maka Bentuk Implikasinya Yaitu Jika Lydia Orang Natal Maka Lydia Dapat Berbahasa Daerah Natal Dan itu Keduanya Pernyataan Yang benar 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 Itu sudah Sangat Jelas Dinyatakan Oleh Lydia Sudah Konteksual Sudah memahami Konteksnya Itu ya Jadi Implikasi itu Adalah Apa kata Dikata Lydia Itu Pernyataan Yang Dihubungkan Dengan Jika Titik-titik Maka Titik-titik Jika P Maka Ki Dilambangkan Dengan Tanda panah Yang arahnya Satu Yang kepalanya Satu Dia akan Bernilai Salah Jika Hanya Benar Salah Itu ya Pernyataan Pertama Benar Kemudian Pernyataan Kedua Salah Nah Ibu Kan Sering Kebalik Itu Mahasis Kan ragu Antara Benar Salah Apa Salah Benar Itu Yang Benar Salah Mahasis Suka Gitu Kalau Benar Benar Sama Salah Salah Biasanya Sudah Tahu Itu Benar Yang Suka Kebalik Itu Apakah Yang Salah Benar Yang Bernilai Salah Atau Yang Benar Salah Yang Bernilai Salah Untuk Implikasi Nah Ibu Suka Menganalogikannya Begini Kalau Sesuatu Hal Yang Salah Kemudian Kita Benarkan Perbuatannya Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Benar Tapi Sesuatu Hal Yang Benar Kemudian Kita Salahkan Itu Adalah Sebuah 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 Perbuatan Yang Salah Gitu Itu Saja Itu Cara Ibu Sendiri Untuk Mengingat Karena Ibu Pernah Melewati Masa-masa SMA Juga Ada Belajaran Ini Masa-masa Kuliah Satu Ibu Juga Seperti Itu Kadang Kebalik Kadang Ini Pas Ujian Jadi Ada Sesuatu Yang Kadang Kependekan Kalau Ada Yang Kepalan Gitu Kadang Kependekan Kadang Menganalogikan Dengan Sesuatu Jadi Supaya Pas Dipanggil Ingat Kita Ingat Contohnya Tadi Lydia Sudah Kontekstual Membawakan Kedirinya Malah Lydia Adalah Orang Natal Kemudian P Kemudian Lydia Pandai Berbahasa Daerah Natal Dibuat Kalimat Implikasinya Jika Lydia Orang Natal Maka Lydia Pandai Berbahasa Daerah Natal Benar Benar Maka Implikasinya Adalah Benar Bagus Sekali Lydia Lanjut Yang Keempat Bi Implikasi Silahkan Siapa yang Mau Coba Andini Octaviani Yang Keempat Adalah Operasi Bi Implikasi Operasi Ini Adalah Operasi Yang Menggunakan Kata Hubung Jika Dan Hanya Jika Berarti Kebenarannya Dilihat Dengan Nilai Benar Jika Dan Hanya Jika Penyataan P Dan K Benilai Sama Contohnya Pernyataan Yang Pertama Saya Mendapatkan Nilai 100 Penyataan Yang Kedua Saya Berajin Belajar Penyataan Nilai Kebenarannya Adalah Saya Mendapatkan Nilai 100 Jika Dan Hanya Jika Saya Rajin Belajar Lambang Dari Implikasi Adalah Panah Kedua Arah Itu Sudah Benar Cuma Tidak Tersusun Dengan Rapi Cara Menyampaikannya Kenapa Ibu bilang Tidak Tersusun Dengan Rapi Misalnya Tadi Andini Bilang Pernyataannya Adalah Saya Rajin Belajar Jika Dan Hanya Jika Saya Mendapat Nilai 100 Kemudian Andini Sambung Dengan Lambangnya Adalah Panah Dua Di Kiri Dan Di Kanan Padahal Seharusnya Konteksnya Setelah itu Harus Menyatakan Nilai Kebenaran Andini Harus Menyatakan Kebenaran Misalnya Saya Rajin Belajar Itu Pernyatannya Benar Kemudian Saya Dapat Nilai 100 Itu Benar Maka Bentuk Implikasinya Adalah Saya Dapat Nilai 100 Jika Hanya Jika Rajin Belajar Benar Yang pertama Yang kedua Benar Maka Bimplikasinya Bernilai Benar Sedangkan Lambang Kedua Itu Sebenarnya Harus Taruh Di kalimat Yang kedua Seharusnya Jadi Bimplikasi Adalah Dilambangkan Dengan Jika Dan Hanya Jika Ditulis Dengan Konteks Jika Dan Hanya Jika Kemudian Lambangnya Adalah Tanah Dua Bukan Di Tengah Tengah Di Antara Contoh Tadi Kalau Contoh Mas Sudah Ada Ini Benar Jadi Susunannya Dan Apanya Bolak Balik Tapi Yang Dinyatakan Sudah Benar Jadi Kapan Nilai Diimplikasi Ini Bernilai Benar Ketika Dua Pernyataan Itu Nilainya Sama Benar Benar Atau Salah Salah Gitu Ya Kalau Salah Benar Dan Benar Salah Itu Salah Nilainya Untuk Diimplikasi Sudah Begitu Pertemuan Pertama Kan Materinya Adalah Apa Itu Proposisi Ya Silabus Mengertian Proposisi Dan Operasi Operasi Pada Proposisi Jadi Lama Dan Jadi Tidak Efektif Gitu Ya Karena Mahasiswanya Belum Download Modul Belum Nonton Video Jadi Ibu Memberikan Jedah Atau Waktu Untuk Membaca Lagi Dan Melihat Lagi Untuk Minggu Depan Itu Mahasiswa Sudah Membaca Modul Dan Membaca Video Kalau Bisa Bisa Nyoret Juga Tuh Misalnya Siapa Kalau Panjang Jawabannya Kan Matematika Harus Ditulis Nah Yang Bisa Share Screen Juga Yang Bisa Coret Boleh Pake Aplikasi Apa Aja Boleh Pake Pen Pant Pen 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 Pant 50 Bisa Pant Pant Cepet Maka Silahkan kalau yang harus ditulis rumusnya atau panjang-panjang, jadi Ibu tinggal panggil, tanya siapa yang mau, jadi Ibu ambil nilai keaktifannya, begitu kira-kira, silahkan mahasiswa isi modulnya yang titik-titik di atasnya ada bolong-bolongnya itu boleh ditulis kemudian di foto dan di upload ke tempatnya atau diketik pakai word juga boleh, silahkan nanti di upload sebelum hari Kamis depan itu udah masuk, karena tanggal batas submission terakhirnya itu adalah submission itu adalah sehari sebelum pertemuan minggu depan saya kira ada pertanyaan mengenai sistem perkuliahan Ibu begitu, untuk kira-kira bentuknya, disambil diskusi tanya jawab kemudian meminta menjelaskan Ibu tidak akan menerangkan dari awal Ibu memilih lebih banyak memfasilitasi mahasiswa, jadi mahasiswa yang berkreatif ada pertanyaan? kalau tidak, kita tutup mungkin lagi ya kita sampai jam berapa seharusnya? jam 3 jam 3 jam 3 11 menit itu karena belum baca modul makanya jadi mol oke untuk hari ini mungkin Ibu sudah terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu end meeting ya sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menikmati